Intro Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI berhasil mengamankan puluhan calon pekerja migran Indonesia ilegal di kawasan Jakarta Timur. Pengamanan dilakukan di dua lokasi berbeda yang dijadikan tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal pada selasa siang. Dua lokasi yang dijadikan tempat penampungan calon TKI tersebut bertempat di kawasan Duren Sawit dan di salah satu apartemen di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya BP2MI berhasil mengamankan lima orang calon TKI ilegal di Kabupaten Bogor. Diketahui, para CPMI ilegal tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Banyuwangi, Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Menurut Kepala BP2MI Beni Ramdhani, pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia menuju Timur Tengah ini dinyatakan ilegal lantaran sudah dihentikan sejak 2016 silam dan CPMI yang diamankan oleh P2MI tentunya mendapatkan perlindungan dari negara. Selanjutnya, puluhan CPMI ini akan ditempatkan di shelter milik BP2MI di daerah Ciracas dan setelahnya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sebagai pekerjaan rumah tangga dan dipastikan perusahaannya tidak memiliki izin, sudah ditutup, keberangkatan itu dipastikan ilegal karena pekerjaan rumah tangga, sektor pekerjaan yang sudah ditutup oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2016. Nah, kita bergerak atas informasi tadi dari duen sawit di Basura City, Apatemen, Tower Gang, Rantai 11, kita temukan ada 11 calon pekerjaan migran yang juga akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Jadi kita tidak main-main, kita ingin semua kejahatan yang dilakukan oleh mafia, penempatan ilegal ini benar-benar kita seriusi, menjadi tanggung jawab tidak hanya BP2MI, tapi semua kementerian lembaga. Dari semua kasus yang kita dorong ke Baris Timpoli, tentu sebagai Kepala BP2MI, saya berharap sekali lagi, dengan Kapoli baru, semua kasus yang kita sudah telahkan ke Baris Timpoli benar-benar dipusut secara kuntas. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.